Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bio Wan Bio Wan Marsha Aruwan Nah terus Ceritanya sama nih Diantara Diantara Write Me Love Song Sama Aci Adalah sama-sama Katanya Maksud gue gini Mereka bercerita hal yang sama Katanya syuting review original series Itu syutingnya lumayan detail Ya very detail Dari segi Outfitnya kita Seperti gue mau hadir hari ini aja kan outfit gue kan dipertimbangkan iya gue juga tiap hari foto, baju gue udah habis kalo ga ada yang di proof gue belanja tapi ada ga sih hal yang kayak ga terlupakan selama proses syuting apa yang paling menarik nih oke banget kalo aku sih yang paling excited sih dengan view ngadain season 2 ini aja udah cukup bersyukur sih karena kan dari audiensnya aja kan bener-bener dibanding banget kan but it very demanding gitu loh iya dan after 2 years loh season 1 kan 2019 ya iya 2019 kan and from there kan kita udah grab lah audiensnya kan and there bener-bener mereka tuh bener-bener banyak yang request season 2, season 2, season 2 until now until now iya until now sampe sekarang sampe saya punya fanbase dari Aci sebenernya uridiii jadi fanbase saya ini bener-bener fanbase nya Aci gitu loh fanbase nya dokter Alif ah bukan nih karena kan selama gue syuting Aci ini kan gue ga disyuting lain-lain kan mereka ga peduli mereka maunya Pak Alif maunya Pak Alif kapan keluar lagi ya kan kapan jadi aduh karena karena Pak Alif ini kan sosok memang secara nih ya kalo misalnya di orang-orang di luar sana kan pasti cewek pengen suaminya apa sih profesinya salah satu yang paling pengen kan dokter ya kan udah gitu apalagi disini Pak Alif digambarkan sebagai kewibawaannya lah ya wibawa dewasa baik banget sama ceweknya sama istrinya jadi ya wajar aja kan ya makanya dua tahun loh dua tahun loh dan amazingly tuh kayak mereka tuh ga memperhatikan gue tuh as myself gitu kayak me being me gitu loh instagram gue gitu loh mereka ga peduli mereka Pak Alif-Pak Alif aja gitu se... nyangkut itu loh di kepalanya tuh Pak Alif-Pak Alif sampai dibikin fanbase gue tuh gara-gara Pak Alif gara-gara Pak Alif sebenernya ga ada fanbase oh oke honestly speaking ya sebenernya ga ada fanbase wow soalnya salah satu indikator keberhasilan Aci satu adalah kan kalian dapet penghargaan di festival film bandung di content Asia award terus juga national winner iya kan banyak-banyak penghargaannya penontonnya juga banyak jadi wajar aja dengan dengan itu yang terjadi kan iya iya tapi nih ya dengan banyaknya penghargaan nih paling ga ada 3 penghargaan di season 1 season 2 ada ga sih yang begit beban atau apa yang lo ngerasa season 2 gue lebih bagus soalnya gue begini ga beban sih sebenernya motivasi ya ter-motivasi gitu loh untuk memberikan yang lebih baik gitu loh karena kan bener-bener mereka itu kayak after 2 years gitu masih minta untuk Aci dua Aci dua Aci dua gitu loh gue post foto apa postnya Pak Alif udah beda film waktu itu gue belum tau tuh Viu mau bikin Aci dua kan masih Pak Alif all over again oh my god apa yang harus gue lakukan dan dikabarin kan sama Viu pries kan mau syuting Aci dua dan di masa pandemi pula kan ya sudah let's do it gitu kan ceritanya juga menggigit kan iya bener sequelnya lah gitu loh sequelnya ya tapi kan jadi sebuah kayak our gift lah to our fans ya bener-bener-bener tapi kan abis itu disitu kan cerita tentang nikah konflik segala macem kan pasti kan pernikahan banyak konflik terus lo baru nikah selama 1 bulan ada ga sih kayak aduh ntar nih terjadi beneran di pernikahan gue gimana nih hahaha hidupnya nyata nih iya encik so far sih so good sih belum belum ada apa-apa belum ya baru baru sebulan mah lagi anget-angetnya bos baru sebulan gue married so far sih so good sih belum-belum-belum eh jangan sampe lah jangan belum-belum enggak enggak jangan-jangan bini gue aja bingung nih Pak Alif apaan sih hahaha udah nonton season 1 udah pas season 2 season 2 ini makin rame lagi nih pasti nih insya Allah aduh amin amin oke buat viewers jangan lupa kalau mau nanya mau komen titip salam langsung aja komen di sini ya di live tiktoknya nanti kita bakal bacain Miller bakal bacain kita liat ya halo dokter Alif halo dokter Alif oke 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 ntar aja kita bacain ya nih kita punya ada beberapa potongan adegan ketika lagi syuting kita pengen tes Miller masih inget apa enggak nih yang pertama ini season 2 ini season 2 nih lagi dimana lagi ngapain di rumah gue lah oh dia lupa nih gila ya terus adegannya lagi adegan apa nih aku paling baru pulang dari praktek ya iya rumah sakit dari rumah sakit oke next dah foto doang foto doang iya ini nih wah depan masjid ini kalau gak salah aduh masjid iya sama gebetan barunya rahasia waduh Kezia ada gebetan baru di AC2 nih banyak ya kan tunggu semuanya kejar Kezia di season 2 oh iya eh dia udah kesini belum sih show stealer lah dia show stealer Kezia ada kesini belum sih udah oh Oh Virgin Britannia bukan siapa Kezia Kezia udah Kezia kesini Kezia ada ya Kezia Oh Saski yang kemarin terakhir nama Saski ya di nih Kezia belum aja Kezia sama Rizky kan Kezia udah kemarin terakhir kan Nama Saski eh bukan yang ke satu kalau tersatu kalau tersatu kalau tersatu ya oke lupa waduh lu wapar masa lupa sih oke next oh ini 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 adikannya tetap di rumah eh cuman kayaknya dia ngadu anaknya lagi sakit wah oh gue udah punya anak di season 2 oh ini enak season 2 ya di season 1 tuh udah udah nikah belum sih udah nikah oke cerai nikah lagi oh itu yang gue takutin dari pernikahan ini tuh nikah cerai nikah lagi tapi yang keduanya udah lebih konkret lagi lah iya kadang pasti udah belajar dari kesalahan ya iya alright next ini besjid ini besjid oh ini besjid pokus banget besjid nih ini besjid gue lagi ngaji and then Visya dateng meminta pengakunan waduh lu jadi dokter po stasi sebenernya tapi lu nutupin ini gimana Tato hah ini foundation lah sekarang gue ke foundation sekarang udah canggih ya oke 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 next masjid juga nih pasti siapa semua masuk ke dalam masjid ini hari pertama syuting kalo masalahnya berapa lama syuting? 40 hari? iya sebulan lebih sebulan lebih iya pak masalahnya next waduh nah ini lucu disini nih siapa lucu? ya maksudnya fotonya fotonya lucu gitu sama lucu lu kan dari tadi serius serius mulu kan ini tiba-tiba melet-melet jualannya disitu bro gue serius tuh orang suka iya sih di bawahnya gue itu mereka suka tapi kadang gue kayak gini-gini ada di adeganin gitu loh ternyata masih bisa menerima gitu loh jok-joknya gue gitu oke iya jadi aku agak kontradiktif tapi acceptable next wih wuduh dokter Alif apa ganteng gimana orang gimana orang gak suka gitu lu badan lu tinggi gede ya kan udah gitu pake baju dokter lu suka kalo misalkan lu cowok andainya misalnya gue cewek ya ya suka lah suka lu kalo cewek lu suka gak main? gue suka main suka suka kan lu tanpingin apa sih sekarang ini masih kita suka suka gimana kalo kita kita berhenti ngebahas cowok next aja ya oke next itu cowoknya gue iya makanya lama-lama suruh lama awal-awal suruh lama-lama dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek gue sih kalo season favoritnya kayak pengalihan cerita dari season 1 gitu ya ini kan pendewasaannya gitu dan disini pun emang kayak punya polemik-polemik masalah-masalah rumah tangga gitu hmm semua season sih gue suka sih the whole story gue suka oke jadi si favorit gue tuh ada di season 2 jadi kalian mau nonton 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 tahun depan sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi 2022 ha? pertanyaan terakhir nih oh pertanyaan terakhir nih menurut seorang Miller kenapa viewers harus nonton series Aci2 ini? katanya ada surprise juga nih buat jadi buat aku sih ini Aci2 ini kan sebuah persembahan gitu loh sebuah presentasi dari kita semua tim Aci, dari View, dari Price, dari All The Cash semua hadiah istimewa untuk semua audience-audience loyal kita terima kasih udah menunggu, udah request, udah di band semua ini adalah hadiah buat kalian semua semoga terhibur semoga menyukainya dan selalu lah berdoa dan mengebor oke asik jangan lupa juga tuh bakal ada surprise katanya yang banyak komen di instagram lo untuk ngomong kangen, kangen, kangen gitu oh masih surprise apa sih? oh oke ayo sekarang kalian bisa komen ke IG aku seolah aku bakal ada kasih surprise buat kalian yang banyak komen atau ngomong kangen di IG aku nah tuh dia sebentar ya ini kita-kita bakalan bacain komen-komen dulu ya oke palip 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 berarti ngaji udah lancar dong sekarang ya alhamdulillah ngaji dikit dong enggak jangan nih oke lah terlalu sensitif ya gemes wah ada baby katanya dari Alika halo Alin halo Kak Miller aku udah di Madura Sate Madura enak Sate Madura enak bebek Madura semuanya di Madura enak bautnya aja enak Madura halo Pak Dokter Alif dari Firna ya kapan AC2 tayang udah gak sabar nih pokoknya sekitar tahun depan bulan 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 apa awal 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 berarti sekitar Januari sampai Maret lah tungguin aja ya insyaallah awal tahun bapaknya ada mamah Moza ya ampun Bang Miller gak lihat udah lama gak lihat Bang Miller nih gemoy aduh mamah Moza lu inget anak lu namanya Moza Moza adalah Amira Queen yes dewasa dan mijaksana Tio mana Tio halo dokter Alif dari Babi Babi halo Babi aduh babi siapa itu lu gak pada maghriban iya maghriban kan maghriban lah ini kan selesai jam 7 kurang abis langsung bawa lu semagripan iyaaaah eh hew oke oke emm kalo mau nanya next ya lagi kesitu ya sekarang kita masuk ke segmen saatnya kita quiz tarak tungces tarak tungces ayo tarak tungces tarak tungces mau an loh jualan 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 quiznya ada lah silahkan dibacain apa nama series yang dibintangi oleh saya sendiri dan dimana dia berperan sebagai dokter Alif ya Allah gala gila piece of cake terlalu muda ya terus mereka jawabnya gimana? langsung komen dibawah nanti tiga orang yang beruntung bakal dapet hadiah dari view ayo bisa nonton gratis lu iyaa jawab gampang banget lu udah nonton ini pas lu tau lah iyaa kalau lu ngapain nonton gue nah gitu assalamualaikum calon imam udah pasti ya kok lu jawab? udah dijawab sama mereka gak tau hahaha kalau lu jawab ini kan banyak lagi maghrib-maghrib hari jubat kita kasih rejeki ke orang-orang oke sekarang kita main games lagi tepis tebak tipis-tipis data batang-tapang-tapang lama-lama kayak orang kurang nih gue hahaha oke ini gamesnya membutuhkan board silahkan spidolnya nah jadi ini akan menguji kemistri kita berdua gua sama lu punya kemistri iyaa kita menguji kemistri kita gua gak tau tujuannya apa ya sepertinya kemungkinan besar gak ada tujuannya jadi cuma seru-seruan doang ya hahaha jadi nanti gini gua akan kasih satu pertanyaan hei masuk suara lu hahaha hei masuk suara lu hei masuk suara lu ya gapapa kan kita itu iya iya kita kan yang di depan eh cepat apa-apa oke jadi nanti gua akan kasih satu pertanyaan lu jawab nanti gua bisa tebak apa yang lu jawab anjing ngeri ya ngeri ya anjing lagi eh gak aku laman anjing kan lucu ngapa-ngapa ga apa-apa pak Alif nih pak Alif ngomong anjing astagfirullahaladzim untuk kayak memuji keterikatan antara dua pasang nah itu dia tapi gua gak ngerti kalau pas cewe gua happy pas cewe gua ngilu oke gua jadi cewe cantik lu iya iya panisi gitu ya pertanyaan pertama salah satu karakter yang pengen banget diperankan oleh seorang niler Khan Di film atau series A Psikopat, B, Gengster, C, Superhero Gue tulis dulu Iya, gue udah tulis nih Sudah Satu, dua, tiga Superhero Ya, psikopat lagi Gue udah pernah Psikopat, lu kurang mendalami Superhero lah Superhero apa yang paling suka? Sekarang kan lagi banyak universe-niverse kan Di Indonesia kan Gue pengen lagi salah satunya Apa yang? Filane lah, pokoknya Oh, lu pengennya Filane? Gue sih karakter paling favor gue Di Marvel Universe Oh, Venom Baru kemana lah keluar tuh Keren ya Lo pengen lebih jadi jagoan atau Filane? Filane Kenapa? Lebih menantang aja Bisa lebih gue macem-macemin Lo tau sendiri salah satu karakter Fans-fans itu ya Misalnya lo jadi Filane Nanti lo ketemu ibu-ibu Lo bisa dicakar-cakar Gue jarang ketemu ibu-ibu Padahal seru tau ibu-ibu Oh, seru ibu-ibu Oke lah Langsung ke dua Siapa aktor favoritnya Miller Khan? Brad Pitt, Syahrukan, Al Pacino Syahrohan Eh, gue mau jawab deh Tulis Gue udah tulis, gue jawab lagi Bang Tiga, dua, satu Bener gak gue? Gue udah kasih tau Syahrukan kan? Iya Syahrohan lah Kalau lu udah dikasih tau Gue mau orangnya gampang happy Kabikushikabian Iya sih, Syahrukan itu Ya, gue namanya Han Bener-bener King Han Iya, bener-bener King Han Lu kan Han juga kan? Lu kan kan King gue ya dia Tapi lu ada ini gak sih Hubungan saudara sama Syahrukan? Gak ada Masa sih? Itu Chakrahan? Gak ada Chakrahan Tapi gue emang bapak gue emang Han Bapak Pakistani dia Oh gitu Tapi kalau sama Chakrahan Ada hubungan saudara gak? Gak ada juga Gak ada Oke lah Gak apa-apa kalau gak ada juga Gak ada, gak ada Hal apa? Hal atau aktivitas yang bikin seorang milikan gak nyaman Punya kumis, sendirian dirumah, atau buncit? Apa punya kumis, sendirian dirumah? Mana yang paling membuat lu tidak nyaman? Punya kumis, sendirian dirumah, atau buncit? Yang paling bikin lu gak nyaman? Punya kumis Oh Punya kumis Hah? Ini gue bisa lihat kalau buncit Begini nih Sebentar gue lagi mikir mau jawab apa Kumis, sendirian dirumah Dia aja gak tau dia mau jawab apa Terus gue suruh tebak Bukan, lu nanyanya Apa sih? Lu nanyanya udah kumis Ya udah 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 Belum Belum Ah, gue bingung banget Oke lah Satu, dua, tiga Punya kumis Itu apa? Pekak, punya kumis Gue malas nulis Kumis lah Ya sama kan Tapi lu punya kumis Tapi lu punya kumis? Belum cukup panjang Oh, nanti kalau panjang lu potong Cuma bingung gue komplain kemarin Iya lah Geli deh Emang geli lu apaan? Iya lah Yang ada di sini, gue gak hati Oke, cah Banyak-banyak tau Gak terlalu detail dong nanyanya Aduh Nama juga pengantin baru ya Iya betul sebulan kumis nih Gue pengen jadi pengantin deh gue Capek udah umur sejumnya Perjakan Sini lu bro Oke Lo kalau mikir sesuatu Jangan langsung ngomong ya Oke Ini kan live Ini live gue Gue ke flag aja Cepet Kalau lu bukan seorang aktor Kalau lu adalah profesi lain Lu pengen jadi pengusaha Sutradara atau health coach Health coach Tiga, dua, satu Ini kayak kapel ya Pengusaha Iya pengusaha Keren kan gue Iya lu keren Iya Gue pay aja Iya Tadi lu gue tulis PK Lu protes Kenapa nih singkat-singkat Gue gak ada protes Gue tulis bahasa Arab Mau gue Keren ya Pengusaha Masya Allah Alhamdulillah Lu kalau pengen jadi pengusaha Lu pengen pengusaha di bidang apa? Kuliner Kuliner Apa tuh? Makanan apa yang spesifik Lu suka? Gue sih suka Share spesifik sih Chinese food Gue juga suka banget lah di Chinese food Gue kalau main ke luar negeri kemana-mana Pasti gue akan cari yang paling aman tuh kita makan Chinese food Oh iya bener Iya kan Pasti di semua negara tuh ada Chinatown Nah itu Pasti lu makan di situ Pasti Kalau abis dari mana pun jam berapa pun Chinatown open Bener Bener Apalagi kalau misalnya malam-malam gue abis agak mongrong di bar Pusing-pusing dikit Oh dibangkan Pusing-pusing dikit Makan Chinese food yang panas dan pedas enak banget kan Oh iya, soup foodnya tuh iya betul Iya emosi gue makan Chinese food apa yang paling lu suka? Apa? Chinese food yang paling lu suka apa? Oh Dimsum Bimsum gue suka sih Bimsum Bimsumnya gue suka Shaq Pinsu Isumi Endur Sting fish Sting fish juga Gue makan dulu bro Boleh, silahkan bro Oke, next Kalau milipkan jadi salah satu anggota band Kira-kira apa Posisi yang bakal diambil A. Groupies B. Manager C. Crew Apa sih ini aneh banget Kira-kira kalau Itu bukan anggota band, Groupies Ya oke, kita ganti ya Apa kira-kira kalau misalnya jadi buah band Lo menjadi vokalis, drummer, atau keyboardis Lo garang ya, bener gak sih Mana Groupies? Gak ada mana Komedi Vokalis, drummer, atau keyboard Kalau gue liat ya lo paling cocok itu jadi Enggak usah ngomong dulu Ini kalau bullet ya Satu, dua, tiga Oh drummer Gitaris dong Lo gak liat badan gue Kenapa? Lo pukul tong-tong itu Postur drum itu begini Ya justru terlalu Hears cooler Gitaris itu biasanya kan slim and slender gitu loh Gondrong, kurus langseng Dramar yang otot yang di belakang Bener juga loh Steve White Geryng Geryng sih Geryng sih gue drummer di Superman Is Dead Itu lagi pasti gitaris Gitaris, tapi disini gak ada pilihannya gitaris Tapi lo bisa main alat musik gak? Dram Lo bisa main drum meneran? Dram meneran Lo kenapa gak coba untuk nge-band? Nge-band gak? Pernah nge-band gak? Pernah nge-band gak? Dulu pas jamah sekolah sih Gue suka ikut kompetisi sih pas jamah sekolah dulu Hmm, kompetisi Pernah mewakili sekolah juga untuk Perwakilan daerah gitu Wih keren Di Malaysia waktu Di Malaysia ya? Dram-dram Lu pernah sekolah gak? Pernah di Yamaha Kodram gitu ya? Yamaha ya Kalau Miller punya super power Kira-kira kemampuan apa yang bakal dipilih? Menghilang, tembus pandang, baca pikiran Ah ini mah simple banget ini mah impian semua laki-laki Menghilang 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 sama ghosting Gak perlu super power cuma gue juga bisa Tiga, dua, satu Baca pikiran Kenapa lu gakpun baca pikiran? Lu ingin baca koran bro Enggak Lu ada pengetahuan baru Baca pikiran-pikiran orang nih kayak gini nih Ya ini paling mikirin jorok Ini makanya mikirin kucing Masa kok lu gak kasih seleksi tadi kayak bisa menghilang kan? Ini menghilang? Tembus pandang? Tembus pandang kan? Dari gue bisa baca pikiran aja Gue bisa mengantisipasi dan lain-lainnya Apa yang mau terjadi? Lu bisa tau dia mau nyari gue Gue bisa menghilang gitu loh Misalkan gue pacaran sama dia Ya kan dicari gue Gue bisa menghilang Oh gitu maksudnya Gue bisa Baca pikiran dari situ gue bisa antisipasi Dari dua opsi yang lu kasih tuh bisa gue Bisa didapetin semua ya? Bisa Tapi ngeliat tembus pandang kan seru banget banget Iya gak sih? Otak lu aja Maksud gue nih ya Misalnya kita lagi tidur-t tidur di kamar nih Kita pengen tau nyokap masak apa kan Kita bisa liat ke tembok Oh ada ini nih ada tempe gitu Baru lo turun ke bawah gitu Baru gitu ke bawah gitu Baru gitu ke bawah Gue gak kepikiran ngeliatin cewe-cewe gitu Gak kepikiran sama sekali Makanya belum ini loh Berapa banyak tattoo yang dimiliki Eh Lo hapus pake apa tadi emang dari tadi Ini tuh penghapus Udah sama aja lagi ya Gak ada apa-apa Tuh Masih aja kok kotor Ini papanya jelek Dunia murah dong Dunia second Whiteboard aja second aja miskin loh Oke Oke ini ya A Apa panggilan Miller masa kecil dari keluarga terdekat? A Kani B Manje Kami Apa Kani? Kani Manje Mimi Ada X Waduh Mantannya memang gede-gede Ya udah oke Kani Manje Apa Mimi? Manje Kok manje sih? Udah Kenapa manje? Kan lu milikan Kani Enggak ini pronunciationnya salah Apa tuh harusnya? Manje kan lu panggil Manju Oh manje 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 kan gua Malaysian kan Oh Oh oke Oh oke Manje tau apa? Manje lah manja Oh manjalah jadi manje 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 Oh my god Lo kalo udah gede gini dipanggil Along Karena kakak paling tua Along 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 ya Itu kok maksud Cina Along? Gak lah Ahlong Oh Ahlong 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 Along Along Oke oke siap Lu di Maleksanya dimana sih? Kalo Selangor Kalo Lumpur Oh deket Kalo Lumpur Gua Maleksanya gua suka banget ini Apa itu yang banyak kerja tua Apa? Melaka Gua suka banget Melaka Oh iya 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 Baba Nyonya Laksa Iya Laksa Udah gitu disitu kan Ada Si Siapa itu? Aduh Siapa pejuang Cina? Nah pejuang Cina Jepang Enggak 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 Cina disitu ada ininya Ada harinya Eh Ah gua lupa lagi Please help Itu Malaysia di jalannya Portugis Iya Malaysia di jalannya Portugis Makanya ada sih Jepang, Belanda, Inggris Cina ke temple aja lah Laksa mana Ceng? Oh Nama Restoran Kok itu Restoran? Kira dijajah siapa? Jepang, Portugis, Inggris, Gada Dijajah ada bangunan bersejarah apa Restoran, Cina Ceng itu Restoran Cina Aduh Laksa mana Ceng Ho Oke Tahun 2020 Milet dapat nominasi buat Best Male Lead in TV Program Assalamualaikum Salam Imam Maunya dinominasikan untuk penghargaan apa sih Di kehidupan sehari-hari The Best Husband The Best Son Atau The Most Desired Friend Atau The Most Desired Friend Wah nyala kalo lu ikutan juga BH Kok BH bro Best Husband lah Oh kaget Untung lu ga gambar isinya bro Engga maksudnya kan Best Husband isinya kan EST Ya emang kalo misalnya baru kawin Baru kawin kayak gitu Pasti pengen jadi The Best Husband Baru sebulan kan Baru sebulan kan Baru sebulan Baru sebulan Kita tunggulah 3 hari lagi Lah aku cepet lah Jangan lah kau doakan Gua maaf gue Semoga lu langgeng selama-lamanya Selama-lamanya lah udahlah Ilayau milikiamah Kalo udah kesempatan buat ngajakin satu orang pemain Aci Buat karaokean bareng Mau ngajakin siapa? Mentari Fergie Rizky ala tas Astri gue dong Mentari ya berarti ya Mentari Fisya 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 yang mentari Fisya Ya Fisya Mentari Tulis dong kan harus ditulis Fisya Ya betul Fisya Oh Fisya tulisannya pake P ya Ya P Oke salah Panggila sayang ya Fisya Ehm Tapi diantara semuanya Berarti lu paling bonding banget sama Fisya ya Semuanya sih Semuanya Apalagi kan ada case-case baru banyak kan Ada Martino Lio Ada Rizky ala tas Ada Indah Kesumah Ada Roy Sungkono gitu Jadi kayak mereka tuh Kehadiran mereka tuh memberikan warna yang baru lah Disamping memberikan warna yang baru Memberikan masalah baru juga Oh iya? Iyalah aduk Gak lah Gak lah mereka dateng ke seri gua kan Oh kan lu tuan rumah ya Bener sih Oke lah gapapa Baiklah itu dia gamesnya Sekarang kita Masuk ke games kedua Saatnya kita game Baik, 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 baik Baik, baik Lucu nih Speedo Lucu nih Speedo Lucu ya Lucu ya Speedo Misteri Box Oke sini Ini harus ditutup dulu ya Ini bukan Box Tutup dulu Matanya Ya nanti kita bakalan kasih 3 benda yang Lo harus tebak ini bendanya apa aja Iya nih mau kotak Ini tuh tutup mata gua nih ya Iya Iya boleh boleh Tutup lah tuh Nah itu belum tutup Belum tutup Belum tutup Bener 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 gak kerasan apa-apa Ini berapa? Satu Kok bener sih? Intuisi Tapi lu ada ini gak sih? Ada turunan dukun gitu Apa? Hei Hei Sabar 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 Oke ini di depan ada kotak Lu raba kotaknya dari belakang Kira-kira apa isinya? Raba kotaknya dari belakang Sini gua buah ini Nah tuh Anji Apa? Belum du pengen Maju dikit Lu tau nih game-game gini Ganti lu tuh matok Ada lebih-lebih Hati-hati Jangan terlalu kenceng nanti Ini kertas semua kan di dalam? Ya? Kertas semua kan? Enggak gak ada kertas Hah? Nanti membahayakan dirus Jangan terlalu kenceng negangnya Aduh Iya betul-betul Jangan pelan-pelan Maju dikit Maju dikit Terus kebawah Eh jangan lah begitu Lu melapan Lu laki dikit dong Lu laki dikit dong Gak ada apa-apa Ada-ada terus Maju dikit Maju dikit lagi Dia lagi diem aja itu Ah dia? Dia? Siapa? Lu cobain dulu Masuk tangan Bawah Bawah Apa itu? Kok gede? Eh Apaan? Itu punya gua Hei kau Masuk dulu tangan Awas bicaramu Nah apa itu? Nah Apa itu? Ayo Kalau kalah kita sudah sedihkan genset Lu kita setrum kalau misalnya salah Apa itu? 3,2,1 Jawab Eh Apaan? Anjir Dampel Iya betul Hei 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 Ini kan gak susah tuh Tuh Iya lah gampang banget Lah kenapa lu lara kalau gampang Bukan gua lagi Maksudnya Itu Gua kan ngarahnya kesitu gitu loh Terlalu simple Terlalu simple Terlalu simple gitu Iya Lu kan udah expert Ya udah begitu doang Masih ada dua lagi Tanya kenapa kalau barbel Oh iya bener Kenapa? Karena dia suka olah raga Karena Maksudnya beratnya Kiri karena balance Dumbel Dumbel Ini gak bukan itu Bukan barbel Kenapa ini barbel? Karena lu suka olah raga gitu kan? Karena gua suka olah raga Itu kan dumbbell Kalau barbel yang panjang Nah iya betul Ini dumbbell Angga yang gede Bench press itu barbel Kalau ini dumbbell Dumbel buat cewek yang ini Ini cuma satu kilo Oke tutup lagi matanya Kenapa kalau langsung Ada lagi barang di dalam Masih banyak Tenang aja Kita ada seratus Lu kan aling raba raba Barang kedua Oh my god Oh lu taruh dulu Lu udah liat? Gak gua liat tangan lu masuk doang Ya iya kan gua taruh dulu Lu kan buka bersulap Cumi Tapi lu doain cumi gak? Ya elah ngapain dibahas Oke masukin lagi tangan lu Aduh Aduh Dia mana tau kalo itu kayak begitu Oke Bentar Udah Bro sebenernya properti Jangan dikisar-kisar begini bro Ini tuh biar orang-orang bisa liat Biar lebih convenient buat gue Oke Ntar gua angkat baratnya tuh Gua ribet kan gua segini Nah ini mah aman nih Makanya ini gak gua ingin Ini apaan bro Nah diambil gak apa-apa Nah apa itu kira-kira Makan Eh makanan ini nyanyi Eh? Makanan ya Masa makanan sih Masa makanan bentuknya begitu Itu bungkus dalam begini apa? Apa itu? Buka aja deh bro Gua juga bingung ngasih clue nya apa coba Apa? Ya ini emang Gua jawab lu Buka aja ya Buka aja deh Rendang? Iya Kenapa rendang? Lu doain banget rendang? Gua doain banget Oh iya Emang ada orang di dunia yang gadian rendang nih? Kayaknya semua orang doain Tapi dia komporik banget Oh ini komporik banget Iya iya Makanya di script bapak Iya Gua suka rendang kok Suka banget? Suka Semua rendang emang enak banget nih ya Ini makanan terbaik di dunia loh Iya Iya kan? Bener Gak paling susah dimasaknya tuh rendang Iya Ada nasi gak bro? Hahaha Sorry sorry Tutup lagi Satu lagi terakhir Belum Belum terakhir Oke Berapa kalian nih? Jangan liat-liat kesini dong Wah ini lu banget nih Gua banget Uuh perempuan Hahaha Kenapa lu merasa perempuan tuh lu banget? Hah? Udah belum? Udah Gak dijawab lah Terlalu deh Latur aja Gua udah kawin bahaya bro Bini gua lagi loh Gua juga udah pernah kawin Cep Udah 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 Nah apa nih kira-kira Apa? Lu juga suka banget? Ya iyalah suka banget Ya iyalah suka banget Gak jelas ya Gak jelas ya Jelas ya mainan Jangan-jangan rata-rata bos Udah Udah buka aja Eh? Tebak dulu Tebak dulu Apa kira-kira? Hmm Gua kasih clue ya Action figure Oh Oh Venom Nah Kok ini? Kok ini? Tadi katanya dia sukanya Venom Terus kes Pokoknya M itu lah Ya M itu lah Pokoknya ini kan gengnya pokoknya M itu lah pokoknya M itu lah pokoknya Tutup lagi bro Tutup lagi bro Halo Udah 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 Sial Udah Udah Uma Udah 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 gara-gara apa cepetan enggak ada nggak ada enggak apa sih coba lemaskan lagi tangannya masa hidup tangan gua gue tadi ketemu di bawah ya gue cuman begitu sekarang takut kita bukan itu lagi lagi dua lagi dua lagi dua lagi aduh udah 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 gue taruh barangnya udah lagi nih tangan gua tangan gua ada nih bukan tangan gua ya enggak gue cebukan gua minum enggak ada hubungan cukup dari depan dari depan enggak cukup nah gitu apa tuh kira-kira bukan dulu itu gue hitung ya gue itu 200 ya tiga dua satu apa masa sih coba buka deh buka berasal dari negeri Cina oh tanglong apaan tuh tanglong lantern iya betul kenapa gue bener dapat apa hadiahnya enggak ada hadiahnya iya iya kenapa dikasih ini oke oke juga yang gue tanyain kenapa gue ngasih kenapa gue ngeputi kalau mau nempelin enggak lu tempelin lagi bukan tempelin lagi oke faktanya adalah Miller pertama ngajak mamahnya buat liburan ke Cina yang bener-bener kan Oke Shanghai ini gua pengen ngomong ke Cina belum sempet Tanya Corona kelar ya Iya kau dari sana kan gue juga ngajib gua kau sekarang sekarang gua tahu tuh masih konspirasi iya sih berat tuh kalo mau bahasa lu masih mau gue tutup mata gak nih masih ya tuh lagi terakhir terakhir udah terakhir belum dong lu tutup baru gue taro gue pelajarin dulu kota-kota disangka gue Patarno kali ya kosong-kosong tiba-tiba ada lo tau Patarno gak? tau dong magician itu iya betul ini kayak mirip atesi nah iya iya istri mulut ah Tuhan satu lagi terakhir tenang 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 udah gak apa-apa ah udah apa lo? apa nih? oke udah yuk sikat jangan gua disikat dong eh gua mundurin oke nah dari situ iya iya apa itu? weak lah iya bener to easy ya to easy tadi gua udah beli ini bro gua udah beli gua udah beli ular kobra tadinya mau gua taro sini cuman katanya bahaya gua udah ngarepinnya gitu-gitu iya gua juga ngetel gitu apa ini kok cuman lo pake gak usah pake itu weak bukan buat di kepala baru tau kan buat dimana hehehe 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 oke oke langsung dilemparin ya kenapa weak? oke ok oke katanya lo pernah ditaksir dan kesejar amat lalu kusus oh ada film gua dulu oooh gua pikir beneran beneran ya beneran maksudnya kan situasinya lagi di lokasi syuting terus lagi syuting film horor lalu salah satu kru gitu kayak kena sesuatu yang mempunyai dia gue udah capek jadul 3 pagi ih iya gue tuh gak pernah mau lusutin film horror karena gak ada yang nawarin hai oke lah lanjut ya kurang lucu ya kuis lagi kuis lagi kuis kuis eh bedara gue kenapa? gak tau bedara tangan lu tuh bener luka tangannya udah 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 oke waktunya kuis sebentar lu mau dipanggilin dokter atau ambulans langsung siangkannya sedikit ya malu sama tato ah sekarang malu sama tato tadi lu lu awas lah abisnya jangan dong oke ya kuis ya apa nama series yang dibintangi oleh Miller Hahn dimana dia berperang sebagai dokter kok itu scene iya emang sama emang sama tadi belum dijawab tadi udah banyak yang jawab cuman biar jawabnya banyak gitu loh apa nama series yang dibintangi oleh Miller Hahn dimana dia berperang sebagai dokter nah apa nama seriesnya oke saatnya games lagi ya games terakhir mau gamein lu lah jangan dong gue siapa kan atasnya lu ini kita masuk ke SU udah 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 belum oke jadi ini ada challenge yang minta ini adalah followers-followers lu minta di sosial media kayaknya di post pengen challenge apa buat Miller ini hasilnya lu ambil lu ada tiga sabar ada gak Merry Christmas yeay thank you udah nih ada tiga lu ambil lah berapa satu doang nanti lu ambil semua tapi nanti udah nih gua buka nih ya iya buka ciptakan Miller's original banana cacadance banana cacadance lu gak tau banana cacadance ini apa gue juga gak tau oke kita tunggu ya kita liatnya oh ngedance bebas freestyle wah di olahraga ini gua baru mau nih hei 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 sampe kapan nih udah stop mana cacadance lagi satu lagi dua lagi dua cari lumayan capek nih hari ini yah wah6 oke udah oke i i i i i hei i hehehe ya itu belum diapus praktekan adegan marah ala verses dr alif gimana dia kehilangan groupend kesayangannya Dokter Alif kan dewasa banget, dia kayaknya gak pernah marah, dokter Alif juga apa, suka marah deh Kadang-kadang tergantung situasi yang dihadapi Oke, marah dong, pelupennya ilang Kamu mulia gak pelupen saya? Barinya tuh, bari dok Enggak, tadi saya tuh taruh di beja ini Yang ada disini tuh kamu doang Tadi saya disini liat pelupen disini Dan sebelum saya pergi tuh kamu disini Saya kembali lagi pelupennya mana sekarang? Gak ada dok, belupenin dok Berarti kamu dong, kamu kemana ini pelupen saya? Ada dok, kenangnya dok Ini bukan pelupen Cari pelupen saya Oke Gila Keren Mantap Ditampol beneran gue tadi Satu lagi, terakhir Cuma ada tiga doang disini Aku takut Itu tanggal pernikahan 11-11-21 Yoi Cincin gue keren Garo gak itu Gigi tadi bluetooth Penom Itu penom Apa tuh? Kok lu sedih? Apa tuh? Jalan semak ada senang Udah punya istri itu istri gue yang pakein Hah? Coba lu Lu gue pakeinnya? Lu pakein itu Tenang aja Coba gue istri lu ya Tapi Bak Aku Ketiga gitu loh Kamu Apa? Harian ada meeting atau yang? Apa? Sipu cari ini buat kamu Buat aku juga Buat uang jajan kamu kan jadi itu anak kita tuh kemarin aku liat main judi sama temen-temennya haba cabung ayam lagi itu kan haram iya iya seru dia main ikan cupa kan waduh iya 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 ganteng banget tuh tebalnya sepering tebalnya tebalnya iya 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 tapi kan biasanya kalo istri abis makain dasi suami tuh kayak dikecup keningnya gitu loh iya dikecup keningnya pengennya begitu hmmm gimana ya gila gue dikepret hahaha oke itu dia as you wish dan kita mau ucapin selamat buat pemenang quiz hari ini ada Rizka Shah Reza 07 ada Amerah Queen underscore ada John K 23 23 selamat buat kalian bertiga ya langsung aja jangan ini gue langsung bahas langsung terus jangan dibahas oke hmm langsung aja yang menang DM ke Instagram view Indonesia nanti ngambil hadiah dari situ ya oke hey Miller thank you brad nih ini dari penghujung acara terima kasih udah main kesini ini ya buat viewers juga kita ingetin buat emm nonton Aci 2 kapan Assalamualaikum warahman imam season 2 2022 nah betul sekali only awal ya awal tahun ya kenapa temen-temen atau viewers harus nonton Aci yang kedua pokoknya seperti aku bilang tadi ini adalah persembahan dan sebuah hadiah dari tim Aci view price semua untuk kalian semuanya udah menunggu-nunggu sequel dari serial Aci 1 pokoknya ini menjanjikan dan pasti kalian semua akan terhibur dan semoga suka dan terus mendukung Aci 2 oke asik asik dan juga buat viewers ini adalah hasil kolaborasi antara view dan juga tiktok makanya ada view chit chat buat lo juga kita mau ingetin buat selalu berlangganan view dan nonton series plus film yang ada di sana nanti hari Selasa kita bakal ngobrol sama Mentari Demerelle 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 Mentari Demerelle istri lo ya asik Miller thank you brad ya terima kasih udah main kesini sukses terus sehat terus semoga pandemi selesai lo bisa segera memperkenalkan istri ke keluarga besar di Malaysia amin amin terima kasih sampai ketemu hari Selasa bye 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 ah terima kasih itu sejam tuh begitu sejam tuh Terima kasih.